Terima kasih telah menonton Jadi emang sering ya kalau kadang-kadang tuh tiba-tiba misalnya PR direktur atau manajernya telepon Mas Yudha tolong nih ada berpemerintahan negatif gini-gini gitu pas ini linknya pas saya cek lah lu ngecek ngecek berita itu gitu ya ini apa yang bikin kebakaran kebakaran jenggot nih ini sebenarnya belum krisis ya gitu masih ya kalau kita bilangnya masih di level isu gitu Oke belum sampai di level krisis cuman ini mesti menes gitu supaya tidak jadi krisis kalau isu yang tidak dimanaskan akan jadi krisis kan betul-betul tapi sebenarnya ini tidak harus kebakaran jenggot gitu Nah memang seringkali eh Hai para bapak-bapak BWD itu kupingnya agak tipis kupingnya agak tipis jadi karena mungkin tidak memahami konteks media gitu nah konteks krisis juga di level mana sebuah isu itu bisa dikatakan sebagai krisis dan harus segera di harus segera ditangani iya kan buat gue yang 20 tahun kerja di media kan apapun yang terjadi di tengah masyarakat ya wajar dong kita beritain kan gitu kan seandainya ada kecelakaan kita beritain atau ada kebakaran kita beritain dan kadang-kadang kan situasi itu kan tidak terjadi karena kelalaian si perusahaan betul tadi kupingnya tuh tidak ada kecelakaan kerja ya kita pasti menghindari ada kecelakaan pasti kita zero accident pasti tapi kalau terjadi ya harus gimana ada faktor alam ada faktor manusia ya ada human error segala macam ya nggak bisa dihitung nah seringkali ya Hai informasi itu ditangkap oleh media dan kemudian diberitakan nah BOD kupingnya tipis marah-marah ngomong perintah ke PR takdown nah itu iya mungkin buat beberapa orang yang beberapa case men-take-down berita yang udah dipublikasikan kan sebenarnya nggak mudah kan gitu ya ya satu nggak mudah kedua ngelanggar kode etik ngelanggar kode etik iya seandainya bisa lah gitu kan dengan berbagai cara di takdown yang gue takutin netizen tuh udah kandung capture kandung capture terus di-share-share di media sosial gitu dan gue berpikir gini kalau sananya mereka reaktif kemudian bikin statement rilis media yang awalnya orang nggak tahu malah jadi kebakaran malah jadi kebakarannya tambah gede gitu tadinya sebenarnya cuma asap aja gimana kalau ilustrasinya cuma ada asap nah asap ini bisa di manis lah supaya nggak terlalu tapi karena panik malah dibikin rilis malah dibikin press con ya malah jadi api yang besar justru seringkali sebenarnya isunya kecil yang membuat besar justru dari kita internal sendiri sendiri kan tapi sebenarnya wajar kan kalau sananya BOD manajemen itu merasa bahwa ya jangan sampai lah ada berita negatif di media gitu wajar sebenarnya satu sisi sebenarnya bagus kan bagus karena berarti kan dia tahu ini masalah reputasi ini mengancam reputasi satu sisi ada 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 nih ada kebutuhan untuk itu bahwa saya kita musti jaga reputasi dan siapa orang yang jaga reputasi pasti orang-orang rumah seorang PR nah ini kebutuhannya ada hanya saja pemahaman yang belum nah karena itu memang seringkali kita butuh tuh buat media training nah person training supaya bapak-bapak BOD itu paham mana yang di level mana kita harus melakukan sesuatu melakukan sesuatu kan krisis kan ada yang levelnya baru permulaan middle sampai ini lo ngomong masalah training bukan mau nawarin jadi narsum tapi kalau ada sih boleh juga kita tangkap kita bantu lah kita bantu lah